Hai kalau pula-pula ada kopi Iwan kau pesan kopi untuk panggang siapa ini juga berapa kamu pakai gula ini bahasa ini selancar mati iya sudah di dalam itu kayak ada pindah buka buat dia yaksan karis di sini di sini di sini di sini untuk tiket satu orang 25 ribu rupiah jadi kita dua orang 50 ribu rupiah kita jalan kaki kampung kampung adat situs yang paling terkenal di Sumba bahkan mungkin di NTT paling terkenal PRAIJING kita trekking lagi ke atas lumayan hari ini saat kita datang di kampung PRAIJING ini ada acara adat ada kedukaan salah satu dari anggota keluarga di kampung PRAIJING ini ada yang meninggal dunia dan informasinya hari ini ini pemakamannya kita lihat seperti apa kegiatan di kampung PRAIJING pasitasnya kesel ini sore rame tadi udah bisa tunggu kawan itu jadi kita sudah di kampung adat tempung adat PRAIJING Sumba Barat eh Sumba Barat ya Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat ini kampungnya teman-teman ini dia kampung PRAIJING oke teman-teman bisa melihat lokasnya di berdekat kita main drone saja hai hai selamat menikmati Kampung Adat ini Praizing ini berada di desa Debarah Waikabubak Sumba Barat jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Waikabubak teman-teman kurang lebih ada sekitar dua kilo lebih sampai tiga kilo jadi tidak terlalu jauh dan eh jalan masuk dari jalan besar sampai ke Kampung Praizing ini juga tidak terlalu jauh eh di kampung ini di kampung ini sebelumnya ada 42 rumah tetapi tahun 2000 itu ada terjadi kebakaran dan sekarang tersisa 28 eh 38 rumah itu artinya ada empat rumah yang terbakar teman-teman ya di bawah itu sementara kegiatan pemotongan hewan sepertinya acaranya sudah selesai mungkin dan sementara kegiatan potong hewan hewan ya sementara ramai ini ada yang sekitar 7-8 yang menempol hewan yang dikontong hari ini sepertinya dari informasi tadi begitu jadi ini dia teman rumah adatnya unik sekali bentuk dari rumah adat di Sumba ini dan juga di kampung pricing ini informasi teman-teman bahwa rumah adat yang ada di kampung-kampung adat di Sumba dan juga termasuk yang di Sumba Barat kampung adat pricing ini ada tiga bagian dia punya tiga bagian yang pertama itu le bangun yang kedua ronggu rumah yang ketiga itu umadaluku ya le bangun itu adalah bagian bawah bagian bawah dari rumah-rumah ini yang berfungsi sebagai tempat untuk ke ternak-ternak diikat di pelihara jadi itu bagian bawah itu untuk ternak kemudian ronggu umah itu adalah bagian tengah dari rumah adat rumah-rumah yang digunakan ini bagian tengah ini untuk keluarga yang menghuni rumah ini jadi bagian tengah untuk keluarga-keluarga yang menghuni kemudian untuk umadaluku umadaluku adalah bagian atas atau bagian menara dari rumah ini yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan tapi juga untuk ke menyimpan alat-alat pusaka atau benda-benda milik adat keren sekali bentuknya dari rumah-rumah adat ini dia punya bagian atas itu lebih memanjang jadi Kampung Adat Prejing ini eh tidak berbeda dengan Kampung Adat yang kemarin kita pergi eh rumah adat tarung eh ada kuburan-kuburan batu yang punya ciri khas ciri khas Megalitik bentuk-bentuk pada zaman-zaman dan Megalitik yang membuat kampung ini menjadi lebih terlihat unik dan punya ciri khas ciri khas yang menarik untuk digunjungi sebagai wisata budaya ya kalau teman-teman punya waktu jalan-jalan ke Sumba wajib mengunjungi kampung-kampung adat ini ini unik sekali yang sementara proses pemotongan hewan tadi banyak sekali ada kerbau ada kuda juga masyarakat banyak sekali oke teman-teman jadi itu tadi vlog kita di Kampung Prejing kebetulan tadi ada acara adat jadi ada banyak daging tadi ada kerbau informasinya ada enam kerbau yang dipotong tadi tapi masih ada ada yang sisa juga tadi udah satu 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 8 ekor 8 ekor enam kerbau satu kuda satu satu tadi juga masih ada yang ikat masih ada ikat kerbau besar semua banyak teman-tani kong 다음에 ya teman-tani cekik Oke teman-teman Selesai Kegiatan kita di Sumba Barat Terima kasih teman-teman sudah mengikuti Kegiatan kita Dan semuanya sudah boleh berjalan baik Saya juga bisa bagikan beberapa video Tentang kegiatan Oke terima kasih banyak Untuk kebersamaan yang sudah teman-teman bagi Sudah setia Sudah menonton Sampai bertemu lagi di video-video Nyungi channel selanjutnya Oke Sampai bertemu lagi dan Thanks Go Sampai bertemu lagi di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video Sampai bertemu lagi di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-